Intro Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M Universitas Sudayana menggelar workshop kurikulum integrasi pengukuran capaian pembelajaran lulusan dalam RPS dan SIMAK yang berlangsung pada Kamis 20 Oktober 2022 di Gedung Rektorat Kampus Bukit Jimbaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai penyesuaian rencana pembelajaran semester atau RPS dan mempersiapkan akreditasi internasional. Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Insinyur Igede Rai Maya Temaja MPIPU menjelaskan, workshop ini bertujuan untuk penyamaan persepsi terutama tentang pengukuran capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dari standar nasional pendidikan tinggi diukur dengan indeks prestasi mahasiswa lulusannya. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di SIMAK juga akan diintegrasikan. Hal ini sudah dilakukan untuk program studi dari Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Pertanian serta diharapkan ke depan dapat diterapkan di seluruh program studi. Wakil Rektor berharap pertemuan ini menghasilkan pengukuran capaian pembelajaran lulusan yang berstandar internasional. Pertemuan ini harus punya pengukuran CPL tersebut capaian pembelajaran lulusan yang berstandar internasional. Sekretaris LP3M Universitas Sudayana Prof. Dr. Insinyur Imade Alit Karyawan salain mengatakan tingkat keberhasilan mahasiswa mengikuti pembelajaran diukur melalui proses penilaian setiap mata kuliah yang dibebankan pada kurikulum setiap program studi pilihannya. Ia mengatakan, tingkat keberhasilan dinyatakan dalam bentuk angka dan uruf, kemudian ditransfer ke indeks prestasi semester melalui indeks prestasi kumulatif yang mencerminkan capaian pada satu semester atau di akhir masa studi. Selain itu, dengan ukuran indeks prestasi perlu dibuatkan mekanisme untuk mengukur kemampuan kognitif, fisikomotor, dan afektif, sehingga dapat dipergunakan sebagai indikator untuk menunjukkan keberhasilan mahasiswa menempuh studi sesuai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Setelah mengikuti POPSOG ini, memang kita harapkan adanya penyesuaian rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana di sana nanti perlu dikulaikan bagaimana mekanisme untuk teknik untuk menilai CPLT sebuah. Sehingga nanti terlalu sepuluh kemampuan dengan pembelajaran, nanti kita mengumpulkan dengan mata kemampuan keseluruhan, kita bisa mendapatkan nanti ukuran capaian pembelajaran perusahaan. Kandia Pranisita, Puspa Warni, melaporkan untuk Udayana TV. Terima kasih telah menonton!